Gagal beraksi, satu dari empat orang pelaku pencarian motor di depan sebuah minimarket di Kabupaten Poker, Jawa Barat menudongkan pistol ke karyawan toko. Sementara itu terlilit utang judi online hingga puluhan juta rupiah, seorang kepala toko minimarket menjadi otak aksi perampokan di tempat yang bekerja di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV diketahui usai kepergok hendak mencuri sepeda motor, pelaku mendodokkan senjata api yang diduga pistol rakitan ke seorang petugas minimarket di Jalan Raya Cibarusa, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Poker, Jawa Barat. Beruntung motor tidak jadi dicuri meskipun pelaku sudah sempat membobol menggunakan kunci letter T. Saat kabur, pelaku sempat dikejar dan dilempari batu oleh warga. Namun mereka tak mengejar lebih jauh karena salah satu pelaku diketahui membawa senjata tajam. Saat ini kita melakukan penyelidikan, kemudian kita mencari keterangan, kemudian korbannya juga tidak belum sempat untuk melapor ke Polsek. Sementara itu terlilit hutang judi online hingga puluhan juta rupiah. Seorang kepala toko minimarket menjadi otak aksi perampokan di tempatnya bekerja. Dari rekaman kamera CCTV nampak dua pelaku perampokan masuk ke dalam minimarket di kampung tengah keramat jati Jakarta Timur. Keduanya langsung menodokkan senjata tajam ke karyawan yang tengah jaga di bagian kasir. Para pelaku menggasak uang tunai dari mesin kasir dan berangka senilai 95 juta rupiah. Setelah itu keduanya melarikan diri dan kepala toko minimarket langsung melaporkannya ke petugas kepolisian sektor kramacati. Dari hasil penyelidikan rupanya kepala toko minimarket berinisial SM merupakan otak dari aksi perampokan tersebut. Dirinya meminta dua temannya berinisial AM dan RA untuk datang seolah-olah menjadi perampok. Bahkan ia juga menyediakan senjata tajam untuk digunakan pelaku saat beraksi. Akhirnya bisa diungkap bahwa otak pelakunya tersebut adalah karyawan Alphamart itu sendiri yang menjadi pelapor di Polsek pada saat kejadian. Jadi tersangka itu sebagai korban melapor ke Polsek bahwa terjadi perampokan padan dia sendiri adalah otaknya. Dirinya nekat merencanakan aksi perampokan tersebut lantaran terlilit hutang judi online hingga 26 juta rupiah. Tim Liputan AI News melaporkan.